Hai guys, welcome back to my youtube channel Di video kali ini seperti judulnya Kita kembali lagi ke segmen Plain News episode 4 dimana aku akan Bahas tanaman-tanaman varigata lagi Tapi dari jenis alokasia Nah temen-temen disini udah pada paham Ataupun udah pada tau belum sih bahwasannya Alokasia itu juga banyak banget jenis varigatanya Dan juga cakep-cakep banget Nah hari ini aku akan sebutin Ataupun jelaskan juga beberapa Jenis varigata dari alokasia Tapi sebelum itu seperti biasa Minta temen-temen subscribe dulu channel aku Biar aku semakin semangat untuk update videonya So langsung aja kita langsung Lihat tanaman-tanaman varigata Dari jenis alokasia yang cakep-cakep Nah guys sebelum kita ngomongin Lebih jauh kayak tanaman dari jenis Alokasia yang varigata itu apa aja Well sebetulnya aku mau juga cerita Sedikit nih disini temen-temen pada Suka alokasia gak sih? Kalau aku pribadi Sebetulnya itu gimana ya Kayak love-hate relationship gitu loh Aku suka sama alokasia Tapi di satu sisi aku juga agak takut Dan benci gitu loh Karena selama aku punya alokasia Itu banyak banget masalahnya gitu loh Dari yang kayak bonggolnya mudah busuk Kemudian gak rimbun Pertumbuhannya lama banget Kemudian juga ada kayak hama-hama Yang ngebuat daunnya kerepes Kayak banyak banget gitu loh guys Dan disitu aku kayak sekarang give up Untuk ngerawat alokasia Cuman kalau lihat postingan di instagram itu Ketika orang-orang Apa ya kayak Nunjukin alokasianya yang super rimbun gitu Rasanya kayak Kok bisa sih gitu loh Kok mereka bisa numbuhin sampai serimbun itu Kayak resepnya apa gitu loh Aku sampai sekarang itu masih belajar guys Dan aku ingin tanya ke kalian Kalian itu gimana sama alokasia? Sama ataupun malah lebih jago Ngerawat alokasia? Coba komen di kolom komentar Biar aku juga diskusi bareng So itu bridgingnya Awal-awalnya dulu sebelum aku bahas Yang jenis varigata-nya Nah sekarang kita langsung masuk aja Ke jenis pertama Tanaman alokasia varigata Jenis yang pertama Yaitu aku ingin sebutin Yang paling umum deh Yaitu jenis Alokasia dragon scale varigata Buat temen-temen yang gak tau Sama tanaman ini Menurut aku kayak Ini tuh juga sempet rame gitu loh Di tahun 2021 Alokasia ini tuh karena emang Apa ya Daunnya itu kayak tegas gitu Kaku Dan juga Apa ya Bentuknya itu bulat Ada yang warnanya ijo Ijo gelap gitu Dan ada yang warna silver Kemudian juga Menurut aku Ini tuh sering kali Dulu tuh dijual versi cabutannya guys Yang warna-warna ijo gitu ya Harganya aku inget banget Kayak per daunnya tuh Bisa kayak 50 Bisa 75 gitu Dan sekarang pun harganya juga Udah jatoh banget Tapi ternyata dari Jenis ini Itu ada yang versi varigatanya guys Itu super duper cakep banget Dimana menurut aku Kombinasi dari warna ijo dan putihnya Itu kayak Apa ya Kayak magic gitu loh Bagus banget Dan menurut aku Ini juga salah satu tanaman yang Sangat-sangat most wanted Dari jenis Alokasia Nah buat temen-temen yang suka sama alokasia Kalian juga termasuk suka gak sih Sama jenis Yang dragon scale varigata ini gitu Karena menurut aku yang ijo sama yang silver aja Udah cakep banget ya Kalau yang rimbun Apalagi yang varigata Itu sumpah Warnanya juga cakep Dan aku pun pernah punya Dan sempet Bingung juga ngerawat yang dragon scale Karena kayak tiap bulan Not tiap bulan Hampir 2 bulan Itu cuma keluar daunnya sekali guys Satu daunnya baru tumbuh Dan Aku habis itu stop Untuk ngerawat alokasia Yang kedua Ini juga termasuk tanaman Yang sebetulnya udah Apa ya Udah turun banget harganya Di tahun ini Ataupun orang udah mandang remeh Sama jenis alokasia ini Yaitu jenis alokasia Frydeck Tapi yang ada juga Yang jenis alokasia Frydeck varigata guys Seringkali tanaman ini tuh Apa ya Disebut sama Keladi neon Padahal ini bukan jenis Keladi ya Tapi karena mungkin Dia kayak kuping gitu kan ya Kayak identik seperti keladi Ya kayak kuping kelinci Nah itu mungkin Ada banyak orang yang salah ID Nah sekarang pun Juga udah rame banget Tanaman yang varigata ya Frydeck varigata Itu Sumpah bagus banget guys Aku juga dulu sempet punya Dia daunnya itu Emang velvety gitu loh guys Kayak Apa ya Warnanya ijo lime green Kemudian Velvet Tulang daunnya itu Warnanya putih ke silver gitu Makanya disebut dengan neon Itu yang ngebuat Tanaman ini tuh Unik dan cakep ya Dan yang versi varigatanya Itu juga bagus banget Varigatanya warnanya putih Terus kombinasi sama yang ijo gitu Kayak cloudy gitu guys Kayak awan gitu Dan kebanyakan yang punya itu Orang-orang luar guys Aku Belum pernah tahu Orang Indonesia punya sih Atau mungkin aku belum Ini ya Belum Apa Lihat-lihat lagi ya Tapi Setahu aku ketika lihat postingannya Itu banyak banget Orang-orang luar yang punya gitu Dan emang cakep banget Tapi tanaman ini itu Yang versi ijo nya Aku ingat banget Sering banget dihinggapi Sama spider mites guys Kayak Gak tahu ya Apakah emang kasus Dari tanaman-tanaman Yang berdaun velvet itu Spider mites itu Emang ini ya Masalah utama aku Gak paham Cuman emang Rentan gitu Dari batangnya pun juga Dia batangnya lunak Dan Dia Sering krepes Banyak banget orang-orang Yang punya Frydeck Ataupun Kladineon ini tuh Sering kali ngeluh Kayak Kok krepes ya Kok menguning ya Kayak gitu Aku gak tahu kenapa juga Sama tanaman ini Makanya temen-temen Yang versi variegata nya ini Kan pastinya mahal nih Pastikan sebelum Kalian beli Ataupun niat beli Yang variegata Coba belajar dulu Ngerawat yang ijo Bisa apa gak Takutnya beli yang mahal Malah zong Malah rugi banyak Kayak gitu Yang ketiga guys Aku mau sebutin juga Jenis alokasia Yang sebetulnya Rame banget di 2021 Yaitu Alokasia Zebrina Ini tuh jenis alokasia Yang aku gak tahu ya Kayak top list banget Di tahun 2021 itu Harganya mahal banget Karena setahu aku Tanaman ini itu Originnya asalnya dari Filipin guys Bukan dari Indonesia Dan bentuknya itu Emang kayak kelinci gitu Kupingnya Dan uniknya Atau nilai jualnya Value nya itu Ada di batangnya Yang kayak zebra Seleret-seleret gitu Garis-garis Nah itu emang cakep banget Dan sekarang juga Udah mulai muncul guys Yang versi variegata nya Ya Dan itu emang Cakep banget Yang ijo aja Belum punya ya Sekarang variegata nya Udah muncul Aku gak tahu sekarang Harga pasarannya Zebrina berapa ya Yang ijo Tapi kayaknya Bisa dibilang Kayak turun juga sih Dari pada tahun lalu Tapi tetep mahal sih ya Karena mungkin tanaman impor Tapi aku gak tahu juga Apakah sekarang Banyak juga petani Yang sukses Ngepropagasi tanaman ini Jadi harganya turun Tapi Untuk harga Aku kira Kayaknya masih Mahal lah ya Untuk yang Zebrina gitu Terus kalau ngomongin Yang variegata Jujur Yang punya juga Rata-rata masih Orang-orang luar Aku pun juga Kemarin scrolling di Kayak instagram Itu yang punya Masih orang-orang luar gitu Dan aku gak yakin Mereka jual murah ya Pasti juga jual mahal So Itu Jadi wishlist dulu aja guys Barangkali nanti Di akhir tahun turun Kita bisa beli bareng-bareng Nah guys Selanjutnya Ada alokasia Yang menurut aku Juga rame Di tahun lalu Yaitu Alokasia Blackstamp Farigata Nah ini tuh Sebetulnya Kayak sente ya guys Aku gak tahu Kayak sering kali Aku nyebutnya Ini tanaman sente gitu Sente blackstamp Atau batang hitam Dan kalau Untuk yang versi hijaunya Itu menurut aku Harganya udah murah banget Sering banget Dibuat tanaman landscape Ya Ditanam di kolam Ditanam di taman Kemudian jadi Kayak hiasan depan rumah Gitu-gitu kan Dan sekarang Ada yang Farigata Itu Sebetulnya Untuk yang jenis Farigata Ini udah rame Di tahun lalu juga sih Dan Harganya pun Masih mahal banget Aku tahu Karena ini dulu Pernah ada Di postingan Salah satu Nursery Ataupun kayak Planshop di Instagram Orang Indo Dan dia nunjukin Emang cakep banget guys Kebanyakan Emang Ini dari Thailand sih Aku lihatnya tuh Dari Thailand Mereka sukses gitu Untuk Nge-propagasi Ataupun bertani Yang jenis Farigatanya Dan emang Super duper cakep banget Setahu aku yang jenis Makroriza Ataupun kayak yang Blackstamp ini Itu dia kan bisa Gede banget ya Bisa daunnya gede banget Kalau ditanam di tanah gitu Nah Kalau udah gede banget Itu kayak Apa ya Kayak Sintivar Ya Makrorizavar gitu Cuman kan dia tuh Apa ya Batangnya gitu loh guys Yang hitam gitu Itu yang jadi beda sih Dan yang Menurut aku beda juga Dari Ini aku kan punya ya Yang hijau gitu Nah itu dia Serat daunnya tuh Lebih halus Menurut aku Yang blackstamp itu Jadi yang jenis Farigatanya pun Juga pastinya Ya halus gitu Dan harganya pun Gak halus gitu Harganya pasti kasar Atau mahal Jadi buat temen-temen yang emang Udah Udah punya niatan Untuk beli tanaman ini Coba nabung-nabung dulu ya Karena trennya kan Dari tahun lalu nih Barangkali tahun ini Juga ikut turun Kita bisa ikut beli Aku pun juga pengen sih Karena jenis Alokasia yang Sinti Itu kan Menurut aku jauh Lebih gampang gak sih guys Daripada yang jenis-jenis Yang kecil-kecil gitu Aku gak tau sih Ini opini ku aja Sorry Eh guys Kalau kalian ngedengernya Ada suara hujan I'm so sorry Karena emang lagi hujan Tapi anyway Menurut aku suaranya masih oke Jadi yaudah Aku lanjutin ya Selanjutnya Tanaman ini Sempet-sempet viral Banget di tahun 2021 Karena warna pinknya Yaitu adalah Alokasia serendipiti Ini Ya ampun Tanaman ini tuh Tiba-tiba kayak boom Rame banget Dan ngebuat Banyak salah paham guys Kalau kalian tau Alokasia plumbaya Itu kan sering banget ya Muncul di postingan-postingan orang Bilang bahwasannya Oh ini loh Serendipiti Ini loh Yang nanti varigatanya jadi pink gitu Padahal itu bukan Ini yang jadi chaos banget guys Dulu Makanya Orang-orang Thailand itu Akhirnya banyak yang Apa ya Ngasih informasi gitu loh Bahwasannya Untuk yang varigata Ataupun warna-warna Klorosis di Alokasia plumbaya Itu bukan serendipiti Serendipiti itu Daunnya lebih bulat Emang Emang batangnya juga Kecoklatan black stem gitu Tapi dia lebih bulat pokoknya guys Dan warnanya itu Pink ya Bukan kuning Tapi warnanya itu Pink Jadi kayak Ibarat pink Campur coklat Kayak coklat strawberry gitu Warnanya emang Cakep banget Dan Aku gak tau Orang Indonesia udah pada punya apa Belum Tapi aku kemarin scrolling-scrolling Yang banyak Punya Itu emang masih orang-orang Barat guys Ada juga orang-orang Thailand Kebanyakan ya Aku gak tau Emang Thailand itu Pusatnya tanaman-tanaman Aneh-aneh deh guys gitu Aku Selalu amazed banget Sama mereka yang selalu Posting tanaman-tanaman Yang varigata lucu gitu Dan tanaman ini Menurut aku juga Apa ya Aku Unik gitu loh guys Kan kebanyakan kan Mungkin varigata kan kayak Kuning Ataupun putih ya Dan dia muncul dengan warna pink Nah itu yang membuat Tanaman ini jadi Apa ya Sweet Kemudian unik Lucu Tapi pedes gitu Karena emang Mahal Nah guys Selanjutnya ada Alokasia Black Velvet Varigata Nah disini guys Temen-temen juga pasti tau Black Velvet ini tuh Dulu juga sempet rame Berbarengan dengan Alokasia Dragon Scale Setau aku Jadi Black Velvet ini itu Bentuknya ya Setau aku Hampir mirip gitu Shipnya sama Dragon Scale Tapi dia Velvet ya Daunnya Velvet Beludru gitu Dan veinnya itu Warna ke Silveran Bukan emas ya Sorry Lebih ke silver Ataupun putih Aku gak tau ya Mungkin permasalahan Daun Velvet Seperti Spider Mites Itu juga sering muncul Di daun-daun seperti ini Nah Untuk yang versi Hitamnya Itu juga sekarang Udah harganya turun banget Jadi tanaman biasa ya Sekarang Dan banyak banget Orang-orang yang punya Nah tapi Untuk yang jenis Varigatanya Itu juga udah muncul guys Dan cakep banget Varigatanya itu Warnanya putih Dan kombinasi warna hitam Bayangin Hitam Maaf ya guys Kepotong tadi Karena aku baru inget Ada jemuran yang belum diangkat Dan ini lagi musim hujan So kita lanjutin aja lagi Tadi kita bahas Dari segi warna Dari Alcasia Black Velvet Nah aku ulangi lagi Menurut aku Untuk dari segi warna Emang menurut aku Unreal banget ya Unreal itu kayak Magical Unik banget Karena warna hitam Kemudian dicampur warna putih Dan putihnya itu ngeblok Nah itu yang ngebuat Tanaman Black Velvet Varigata ini itu Cakep Dan nilainya itu Mungkin tinggi ya Aku berasumsi Ini pasti tinggi sih Dan karena banyak Belum ini Karena belum banyak Beredar Belum banyak yang punya Ngebuat tanaman ini Jadi rare Nah aku juga Pernah tau dulu gitu Orang Indo yang punya Dan aku lupa Namanya siapa Dan dari fotonya aja Itu aku udah amazed Gitu loh Kayak Anjir gitu Ini cakep banget Dan aku pun juga Ngelihatnya tanaman ini Jadi kayak Rare item collection Nah mungkin temen-temen ya Yang mungkin suka Sama tanaman alokasi ya Apalagi yang jenis Black Velvet Varigata ini Semoga punya nanti Kita kan gak tau ya Namanya rejeki Semoga punya Dan temen-temen bisa Nanti jadi salah satu koleksi Buat kalian Nah guys Yang terakhir Ini adalah jenis Yang menurut aku Lebih ke ekonomis ya Dan kita tadi Udah bahas yang Mahal-mahal Dan bahas yang Versi-versi Orang luar Sekarang kita balik aja Ke nasib kita Sebagai orang-orang Yang cuan-cuan Yang menipis ya Yang selalu mikir Buat beli tanaman Nah ini adalah Tanaman alokasia Yang mungkin bisa jadi Alternatif Buat temen-temen Yang suka yang Varigata Yaitu ada jenis Alokasia Kukulata Atau Cuculata Varigata Nah ini juga tanamannya Menurut aku Bagus banget Dari bentuknya Yang unik ya Dia kayak Menurut aku Ini kayak Apa ya Kayak Sekrom Apa ya Sekelompok senti Gitu loh guys Karena sering banget Ditemui di hutan-hutan Dia hidupnya juga liar Kemudian juga Apa namanya Tanaman ini Bisa gede banget gitu loh Kayak senti Senti-senti hijau gitu Dan adanya jenis Varigatanya Nah setau aku Warna varigatanya itu Adalah warna Aurea Atau warna kuning guys Dan itu emang Cakep banget Dan menurut aku Ini juga salah satu Jenis alokasia Yang gampang banget Perawatannya Tinggal ditanam Di tanah aja Udah ditinggal Dia bisa gede guys Bukan perawatan yang Ekstra Kayak jenis-jenis Yang sudah tadi Aku sebutin gitu Nah buat temen-temen Emang pengen tanaman Alokasia varigata Yang emang simple Dan emang bagus juga Kalian boleh coba Beli tanaman Alokasia Apa namanya Kul-kulata Yang varigata Karena varigatanya pun Juga kuning Unik Dan menurut aku Juga cakep So guys I think that's all my video Sudah cukup Untuk ngebahas Tanaman alokasia Yang varigata Nah dari apa yang Aku sebutin tadi Kalian udah kenal Berapa Kalau sumamang Udah kenal semua Wah berarti Udah pinter banget nih Di dunia tanaman hias Tapi kalau belum Mungkin ini bisa Memberikan manfaat Buat kalian Nah coba dong Karena yang aku sebutin Ini kan juga Preferensi aku ya guys Yang aku sukai Yang menurut aku bagus Nah mungkin kalian juga Ada yang versi-versi Ini versi-versi kalian Yang menurut Apa Menurut kamu itu Bagus Emang varigatanya itu Cakep banget Dan unreal banget juga Coba komen di bawah Alokasia Apa aja yang varigata Yang belum aku sebutin Dan menurut kalian bagus Aku tunggu Biar kita juga bisa Diskusi bareng Dan belajar bareng So guys I think that's all My video And thank you so much For watching I'll see you next On another update Mungkin Selanjutnya aku bakalan Bahas apa Coba komen juga di bawah Biar aku juga ada Ide-ide bahas tanaman Apa aja